Berikut saudara, meski jumlah pengunjung lokasi wisata naik, para pengusaha objek wisata di kota Kupang mengeluhkan perendahnya omset dari sisi kuliner di lokasi wisata. Ini karena pengunjung lebih memilih membawa bekal dari rumah. Sejak pemerintah melenggarkan penerapan PPKM beberapa waktu lalu, objek wisata di wilayah kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mulai ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah pantai Lasyana ini. Kehadiran pengunjung yang mulai meningkat, membawa angin segar pula bagi para pelaku ekonomi wisata, yakni para pedagang, yang selalu menggantungkan hidup dengan berjualan beraneka ragam makanan di objek wisata bahari ini. Namun harapan para pelaku ekonomi wisata di lokasi ini belum terpenuhi sesuai target, dan ternyata dampak pandemi COVID-19 masih terus dirasakan mereka akibat banyak pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini tidak berbelanja langsung di kawasan kuliner ini. Menurut para pedagang, para pengunjung kebanyakan datang bertamasha dengan membawa bekal dari rumah guna menghindari penyebaran COVID-19 di tempat umum. Kondisi ini yang membuat usaha mereka kurang laris. Ini baru dari minggu kemarin saya baru ada orang. Mulai rame emang ya? Iya. Tapi banyak kita lihat orang sama ingin berjualan belanja. Kodong masuk supaya memang makan, makan di lopo-lopo, duduk di tempat yang dingin, duduk makan. Jualan jualan belum laku. Jualan belum laku? Iya. Lalu dulu ya sekitaran dulu ya kita bisa dapat sekitar ratusan, kayak 500-400 ribu masuk. Kalau sekarang tidak sampai. Hanya cari 20 ribu saja susah kakak untuk sekarang. Apalagi 10 ribu kak, susah. Untuk sekarang susah. Karena masih terdampak langsung pandemi COVID-19, puluhan pedagang di lokasi wisata Lasiana ini berharap adanya solusi dan inovasi baru dari pemerintah setempat, sehingga dapat mendorong wisatawan untuk mau berbelanja langsung di lokasi wisata ini. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Demikian cerita Nusantara dari Biro Kupang kali ini. Kembali ke Valen di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Valen Tiara Rambu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sebelumnya ada Ianemike Singal dari Manado, Sulawesi Utara. Salam sehat selalu dari kami untuk semua teman-teman di sana. Terima kasih telah menonton!